Yos, inilah DB Info Drogen Ball Super Galactic Patrol Prisoner Saga Chapter ke-6-4 Dari kejauhan, Beerus dan Whis memperhatikan Goku yang kena serangan mental gara-gara lenyapnya Merus. Kucing ungu memang benar-benar menaruh perhatian soal kelanjutan perkembangannya. Kata Whis sudah sangat dekat, tapi bisakah dia mengendalikan emosi kali ini dengan baik? Sambil begitu, Goku mikir lagi, dia telah diselamatkan oleh Vegeta, kemudian Dende juga, dan ujung-ujungnya di akhir malah membuat Merus kehilangan nyawa. Jeko langsung tambah down mendengar, jadi ejen Merus benar-benar telah menghilang. Ya, tapi ingatlah, dia tidak melakukan aksi nekat tersebut hanya karena Son Goku semata. Dia melakukannya demi alam semesta yang dikintai, sedangkan Lu, belajarnya aja masih belum tamat-tamat. Nah deh, marah, ayo marah, sayang, lakukan, ngamuklah. Lah kok nggak jadi? Nggak mau teriak urak? Wow, yang Goku lakukan malah menenangkan diri. Hebat. Matanya pun udah fokus sekarang, menatap sobat DB Info. Dia nanya, bisakah monyet wortel bertanya sesuatu, Jeko? Pertanyaannya kok kayak begitu? Apa kita benar-benar masih punya waktu buat ngobrol begini? Ayolah beritahu, pertanyaannya belum, woy. Yang Goku tanyakan adalah, kenapa dia ingin jadi agen galaktik petrol? Dengan semangat membaharat tentu saja karena Jeko ingin mempertahankan kedamaian yang indah di galaksi. Dan juga yang nggak kalah penting, seragam galaktik petrol pun keren banget. Yang terakhir bodo amat. Goku seneng mendengar, kecuali bagian seragam ya. Karena Merus juga memiliki pemikiran yang sama lho. Bahkan sekarang, Son Goku pun merupakan agen galaktik petrol sama kayak Jeko. Jadi bertindak untuk melindungi universe adalah sebuah tanggung jawab yang harus diemban. Dia nggak akan membiarkan Omoro yang akhirnya mendapat kemenangan begitu pergi dari planet bumi. Well, dan kambing gantengnya sekarang udah bangkit. Dia nyumpah serapah kepada Merus dan tekniknya yang nggak bisa ditebak itu. Menurutlah Jeko, ini giliran Goku lagi. Goku? Waduh, apa nggak ada orang lain? Jadi kemana si Merus menyebalkan tadi pergi? Merus udah nggak eksis lagi. Artinya ngalahin lu adalah pekerjaan Son Goku now. Ultra Instinct, oh Ultra Instinct. Begitu sulitnya mendapatkanmu sehingga banyak Super Warriors yang harus berjebaku kecuali Vegeta yang memang belum terjempolan. Biasanya kalau yang beginian sudah keluar, Goku-nya malah jadi semakin tenang. Sedangkan lawan yang terjebak emosi dengan pengerahan power meledak-ledak. Kita akan melihat nanti, Omoro, apakah akan seperti Jiren yang seolah hatinya telah dibakar oleh teknik tingkat kedewaan? Apakah Table Word turn on, guys? Karena hal yang ditakutkan oleh Whis sudah terlewat, Goku mampu mengontrol emosinya sehingga kemarahan pun akhirnya teredam dan menjadi power up. Let we see together, saudara-saudara CDBku sekalian. Cuma sekarang si Omoro gak terkesan sama sekali. Son Goku, masih bawa omong-omong kosong seperti itu? Well, Merus boleh saja menghilang, lenyap. Tapi dia masih akan terus hidup di dalam diri monyet wortel. Wow, mari kita buktikan. Keluarkanlah. Ingat, ini sudah berbeda ya. Gak akan sama seperti sesi pertarungan mereka dua kali sebelumnya. Lihat aja pilar energi yang besar itu. Kalian gak merasa wow. Saat ini Goku sedang bermandikan sinaran-sinaran power tingkat divine, bukan sekedar upgrade. Remember guys, ini bukanlah sekedar upgrade. Alam pun merasakan dampaknya luar biasa. Hembusan angin kencang sampai ke tempat lain dan pilarnya semakin membesar sampai ke langit. Duo GN Ota Auto terpukau, Piccolo gak yakin siapa yang melakukannya. Itu ayah, sorry ya, ayah ijo. Dia akhirnya bisa menemukan jalan keluar untuk ini. Bagi Beerus dan Whis, kira-kira apa komennya nih? Akhirnya bisa dilihat kalau sekarang udah berjalan dengan cukup baik. Ya, apa yang ditunggu-tunggu sebentar lagi akan muncul. Kita semua bakalan menyaksikan kelahiran dari Perfect Ultra Instinct. Ya, sempurna. Satu kata yang paling tepat. Sampai Omoro pun melotot hampir gak percaya. Benarkah yang dia hadapi sekarang masih Goku, bukan Yamcha? Ha, kondisi alam sekitar pun sepertinya sudah tenang kembali. Anggap saja kalau fenomena sebelumnya itu tidak pernah ada. Piccolo juga merasakan kalau tanah berhenti bergetar. Bahkan saat ini dia gak bisa merasakan apapun. Sangat sunyi. Bagaikan badai sebelumnya gak pernah ada loh. Dari rame tiba-tiba jadi sepi. Itulah proses penyempurnaan yang hakiki. Kembali ke titik yang, ya, tenang. Saking tenangnya. Mungkin Goku gak mau mikir kiki marah. Sekarang, hello Goku. Hai, are you with us? Oh yeah. Sungguh tampang yang sangat menawan. Omoro yang melihat langsung kena mental. Transformasi apa itu? Rambutnya perak. Warna baru untuk diletakkan dalam buku catatan Jeko. Banyak loh yang harus kesakitan hanya demi munculnya form ini. Semakin hari di Dragon Ball Super, rambut yang dimiliki para Saiyan menjadi semakin berwarna kalau dilihat-lihat mereka jika dipisah bisa jadi Power Rangers. Itulah jawaban dari Akira Toriyama menjawab pertanyaan milik DB Fan setelah Dragon Ball Z selesai. Bakalan apa nih yang menjadi perkembangan di luar SSJ4? Memang lumayan banyak yang protes begitu konsep God Leaky diperkenalkan dan Super Saiyan hanya mengganti warna rambut menjadi biru. Begitulah. Persis sama seperti apa yang dikatakan oleh Jeko, peletakan warna-warna lain yang harus diingat dalam setiap form. Ah, tapi tenang aja. Di era Ultra, semua berakhir. Mungkin apa yang ditunjukkan oleh Ui Goku belum begitu menjawab, tapi nanti bakalan ada ego dan bis. Yang dialami Son Gohan baru-baru layak untuk kita acungi jempol guys. Mana bestinya? Baiklah Omoro, kita mulai lagi babak baru yang keselanjutnya. Perfected Ultra Instinct, Goku mendekati kambing ganteng dengan santai. Tapi kambingnya terpaku, entah kenapa. Rasanya kok gentar ya? What happened? Iya lho, Omoro-nya gak pernah setakut ini. Aja gile form rambut ubanan bangsut. Badannya bereaksi dengan cara mundur ke belakang. Dia mundur lho, seriusan? Halo vilain, Fennel Boss, sekarang ini. Harisma Perfected Ultra Instinct sudah setinggi langit. Are you ready for this mbah, om? Mundur lho, tolong jangan dekat-dekat. Hup, dapet pergerakan yang unik. Apa gak salah lihat? Benarkah itu tadi? Sejak kapan tangan Omoro bisa kepegang erat? Dan Goku bilang, kambing ganteng gak akan bisa menyakiti bumi dan para makhluknya lagi. Diem bacot aja gak akan lah guys. Gerakan frustasi yang kayak begitu adalah makanan paling empuk untuk Perfect UI. Menghidar lagi ya, maaf deh. Sentuhan kecil aja abis itu. Tapi dampaknya jelas teramat besar guys. Kambing ganteng terbang jauh baby. Kemudian Son Goku masang pose dengan gaya yang keren. Baiklah, mantep kok. Omoro sulit menerima kenyataan. Apa sih yang udah dilakukan? Sorry. Untuk sementara pikiran Goku hanya fokus dalam soal perlindungan galaksi. Kambingnya langsung sensi. Lu cacing. Cacingnya diserang dengan ganasu. Tapi hasilnya tetap akan sama aja. Mau berapa kali diserang hasilnya pun akan tetap sama aja. Ditepis semua. Bahkan wajah yang menepis biasa-biasa aja tuh. Tangan gagal ya diganti kaki. Tapi itu semua gak ngaruh. Goku masih tetap dengan kekerenannya yang hakiki. Omoro ngamuk gak terima. Baiklah, lemesin badan dulu. Slow. Biar menghindarnya lebih baik. Terus mengelak dan mengelap. Kambing ganteng bakal tambah emosi. Niat aja, debunya pun sampai terbang begitu. So how sadara Beerus dan Whis apa komennya nih? Son Goku udah mampu menyetel pergerakan lagi dan lagi. Ya bener. Sebuah pencapaian. Tuh liat udah gak kena. Hantem angin. Omoronya lagi-lagi kaget guys. Sedangkan Goku-nya sendiri udah melipir agak jauhan. Jangan kira kalau lu kambing, maka dia gak akan jadiin sate oke? Tapi Omoro penasaran gimana caranya menghindar dengan cara menyebalkan seperti itu. Gak mikir dah gitu aja. No thinking. Apaan sih? Penjelasannya gini. Tubusan Goku bergerak sendiri. Bodi dialah yang memutuskan bagaimana caranya menghindar. Maka dari itu serangan-serangan yang dikeluarkan gak akan bisa mengenai monyet wortel lagi. Drujin Ball Super Galactic Patrol Prisoner Saga chapter ke-6-4. Dari tampangnya kelihatan banget kalau Omoro sulit menerima kenyataan soal lawan yang telah sangat OP. Goku mengatakan tubuhnya bergerak secara otomatis dan dia gak percaya. Itu semua hanyalah omong kosong. Yang beneran hanyalah pengerahan seperti ini. Waduh, lihat itu. Beginilah kalau kambing ganteng sudah emosian. Suka nyeremin orang. Tapi melihat itu, Master Ultra Instinct Goku sama sekali gak bergeming. Dari kejauhan, Piccolo bisa merasakan kalau kali ini Omoro yang keberangasan. Mereka berdua memang agak trauma dengan segala penyiksaan sebelumnya, guys. Kasian. Pura, kambing ganteng makin mengamuk dan sekarang bergaya kayak Ozaru Sayan. Asapnya aja gile. Bener-bener sampai batas limit. Tapi Perfected Ultra Instinct tetap tidak bergeming walaupun dia sudah pasti tahu kalau bakalan ada monster ngamuk keluar dari asap itu. Ya sudah, begini saja. Pakai gaya yang cool. Di balik asap, Omoro mengintai untuk mencari kesempatan yang tepat. Nah, keluar juga. Hadapin itu, Son Goku. Semakin dekat dan semakin dekat dengan cara apa MC kita melawan? Lihat tangan ini. Bukan hanya Meijing doang. Gerakan Omoro dihentikan seketika. Waduh, bisa gitu ya? Son Goku jarang menggunakan teknik telekinetik. Tapi kalau dipakai, keren banget, guys. Lihat itu. Kalau Frieza melihatnya beraksi dengan cara begini, dia akan bangga. Bahkan selain Jekko, dua entitas kedewaan yang nonton pun jadi masang tampang serius. Sedangkan Omoro bingung, sihirnya nggak fungsi. Udah, disitu aja om. Maaf mengganggu. Satu lagi pose keren yang dilakukan oleh Goku. Nice. Wow, lihatlah ini. Bukankah layak menjadi epic view, guys? Gerakan berikutnya, persiapan untuk sebuah fish. Jangan meremehkan full power fish milik Goku, loh. Kena banget. Kali ini dengan kekuatan yang paling maksimal dari seluruh saga sebelumnya, Ajik Gile. Bahkan suaranya pun menyebar kencang. Setelah itu menimbulkan efek gelombang shockwave yang nggak kalah memukau. Jekko udah pasti mental. Virus dan wis harus noleh ke lain tuh. Sebuah pukulan memukau. Ini layak menjadi satu gerakan yang terbaik. Bahkan gelombang itu pun sampai ke kami look out walaupun jauh dari tempat pertempuran. Dan seisi bumi ikut-ikutan turut mendapatkan dampaknya. Epic, sungguh epic. Badan Omoro kuat juga ya, nggak sampai bolong. Kredit berikutnya lagi. Lihatlah Goku yang masih tetap lempeng. Mental guys, goodbye kambing ganteng dah. Mudah-mudahan dia nantinya bakal nabrak asteroid terdekat dan hancur berkeping-keping. Dan dalam satu kali serangan, salut, salut. Sebenarnya kalau ingin mengembangkan skill milik pribadi, Son Goku memang cukup fokus untuk mengasah skill pukulan yang pernah berjaya. Kayangan non-canon seperti DBZ Movies maupun Dragon Ball GT sudah memanfaatkannya untuk menjadi bahan jualan yang cukup memukau layak dilihat. Salah satunya adalah Super Saiyan 3 Dragon Fish yang keren. Kemudian ada lagi versi yang nggak kalah cool dan bisa kita lihat kemunculannya pada saat Goku GT melakukan hal tersebut untuk menghajar sendron-sendronan terlalu manis untuk dilupakan. Nah, Ultra Instinct Fish mudah-mudahan akan tampil dengan begitu mewah di anime nanti, oke? Karena ini adalah sebuah adegan yang layak untuk dibuat memorable. Dan para animatornya jangan pernah sampai melewatkan. Virus aja sampai bilang, selesai dengan sempurna. Kata yang bikin Whis takjub. Sebuah rasa hormat yang jarang-jarang keluar dari mulut kucing ungu. Ya, penghormatan itu juga ada sebabnya kok. Karena cara dia bertarung sudah seperti gaya dari para dewa. Dibilang begitu Goku langsungnya kalau ada yang datang. Hebatnya, dia nggak komplain kalaupun duo itu cuma nonton doang. Malah disapa ramah. Kata Virus, jangan berhenti sekarang. Selesaikan pekerjaan ini jadi mereka bisa pergi makan-makan. Selesai bertarung habis itu makan-makan, ide yang bagus. Nah, Omoro kembali. Kambing dari langit. Lirik dulu, sepatau keadaannya udah siap langsung dimasukin panci. Oh, masih utus sih. Cuma memang udah nggak punya daya lagi terhantam pukulan. Yang seneng lihat Omoro jadi kayak begini. Kemon, langsung kasih like-nya, guys. Terus Goku pun bilang, apakah sekarang dia sadar kalau nggak ada peluang lagi untuk mengalahkan monyet wortel? Yang bener aja, udah berpanel-panel dia menang kok. Sekarang malah begini. Masih bisa bangkit walau dengan susah payah. Yang namanya Omoro nggak akan jatuh gitu aja titik. Ah, terlalu memaksakan diri. Rupanya tidur aja woy. Begitu tuh jadinya kalau kalian nggak ngasih like. Omoro pun memperingatkan lagi. Dia sama sekali nggak takut dengan power tingkat kedewaan. Dia adalah Moro, pengkonsumsi dunia. Di mana seluruh penciptaan dari para dewa adalah miliknya. Untuk diserap atau dimakan. Dalam galaksi ini hanya dialah yang pantas untuk dikatakan sebagai makhluk hidup super. Mulai lagi deh. Mah-mah-mah-mah ini keluar. Goku yang udah keseringan banget melihat nggak mau ngasih reaksi berlebihan biasa aja. Tapi itu si Geko kalau nggak hati-hati wah. Pokoknya begini. Mau planet ini tetap bertahan atau tidak, itu semua harus keinginan dari si kambing ganteng. Kira-kira kondisi bagaimana yang bisa disebut paling tepat untuk melayani Omoro? Silahkan berpikir keras, boy. Hilang, pakai sihir, lagi-lagi. Dia melakukan serangan diam-diam dari belakang. Waduh, muka liciknya nggak nahan. Sedangkan Goku entah tahu atau tidak tuh, tahu kok. Tenang aja, Scorpion kick. Entahannya langsung tinggi. Dan bisa jadi menabrak pilar-pilar mah-mah di situ. Tuh kan dibilang juga apa, rasain lu. Untuk pertama kalinya, Omoro kena ini. Udah gitu nyangkutnya di pilar yang paling besar lagi. Selamat deh, bakalan jadi kambing panggang. Jadi gimana Goku, tertarikah untuk menikmati itu bersama Beerus? Dahlah, udah gosong dan 10 juta tahun, sepertinya rasa nggak akan enak, guys. Biarin aja dia jatuh di situ, right? Omoro sekarang terbaring menyedihkan di antara kolam-kolam kecil mah-mah. Penghakiman selanjutnya menanti. Wah, King Yema bakalan mendapat tamu kehormatan nih. Nanti akan muncul roh selanjutnya yang awalnya berasal dari kalangan petarung super power. Mantep. Tapi karena Omoro bukanlah maluk yang baik, jadi kemungkinannya nihil kalau dia nanti akan diberikan tubuh, lalu dijadikan Fallen Warrior Snow White. Kalau dia mati secara normal, paling-paling roh kambing ganteng akan dimasukkan ke dalam mesin pencuci biar dosa-dosa tersebut lebur dan disimpan di tabung. Asalkan jangan sampai ada kecelakaan fatal dalam proses pencucian, sehingga nanti energi jahat tersebut malah berubah menjadi moro janemba, terlalu serem. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat lagi bakalan dibunuh atau enggak nih, kambing ganteng. Oh, Gokunya masih baik. Dia memperingatkan, kalau selesailah semua ini, planet bumi bukanlah mainan elu sama sekali, Om. Rencana buat makan besar pokoknya gagal, malah jadi pesakitan beberapa kali. Tapi dari situ, kambing ganteng bisa menarik kesimpulan. Kalau Goku sungguh mencintai planet ini, nah sebagai aksi berikutnya, dia akan mengkonsumsi secara langsung. Enak aja bila mau makan planet orang sana lho. Jangan berani-beraninya punya niat yang spooky lagi dasar aneh. Diam aja di situ. Renuni dosa dengan baik. Keadaannya pun semakin bertambah lemah aja. Energi semakin terkuras. Terus masih ada lho hadiah yang lain roboh, walah nasibmu om si kambing gepeng. Gepeng guys. Mau bangun pun udah gak bisa, begitu aja udah. Tangannya doang yang masih bebas, lainnya sih kelaminating. Oh tapi suaranya masih ada. Tolong katanya. Ini nih, cara terbaik buat selamat dari Goku. Memelas bro. Jeko dengernya sampai bingung. Apa yang dibilang? Tolong? Ya. Lebih tepatnya memohon supaya jangan dibunuh. Waduh melas banget sih. Goku oh Goku, bagaimana cara dirimu menahan godaan ini? Dia langsung nanya ke Jeko, Homoro itu adalah terdakwa dalam hukuman mati bukan? Ya ya benar, dia gak kayak Ferdi Sambo. Jadi apa sekarang Goku mau melakukan tugas ini demi mereka, Galactic Patrol? Tunggu ya. Kalau memang harus jadi seperti itu sih. Dia malah merobek baju guys. Waduh. Yang ada, sekarang biarkan Son Goku bertarung sebagai manusia bumi biasa. Jeko kurang nangkep maksudnya Goku apaan sih. Tapi duo kuliner yang nonton langsung ngeh. Buset. Monyet wortel benar-benar keluar dari Galactic Patrol? Untuk Beerus, jelas dia punya firasat yang buruk banget soal ini. Udah lu aja yang ngalahin. Karena sekarang nampaknya ada lagi Saiyan yang pengen bikin blunder. Drogen Ball Super Chapter 65 Galactic Patrol Prisoner Saga manga review. Dari kejauhan kerilin jalan gontai dan akhirnya sampai juga misinya jadi Senzu agent. Lihat Goku, pemandangannya lagi bagus guys. OP. Jadinya kerilin rasa dia sudah tidak memerlukan kacang Senzu lagi. Aman sudah buat cadangan. Ya, perfected ultra instinct terlihat bertahan lama. Tapi Gokunya mau ngapain lagi tuh? Oh, menghancurkan batu yang menimpa Omoro. Dijadiin bubuk-bubuk pasir. Lemah banget kondisi kambing ganteng ini rupanya baik lah. Tapi Goku tahu kalau Venom Boss itu masih bisa berdiri. Bangun lu, bangun lu. Jangan kebanyakan drama, ya elah. Kambing mandi pasir udah bener. Well, setelah berdiri, gibas bersih-bersih dulu. Baru habis itu menatap lawan yang kuat. Tapi Gokunya udah gak ada, pergi kemana dia? Panik kan lu? Malah muncul kayak hantu di belakang kerilin WTF. Ini Goku versi tenang, sikapnya benar-benar berbeda guys. Omoro bingung lihat tuh orang baru. Dialah kerilin si tampan dan Goku bilang kalau sekarang mau bawa pergi ke chan Senzu ini. Lah tapi sejak kapan ngambilnya? Lu nami. Dada kerilin jangan banyak tanya. Sekarang-sekarang saatnya berbicara lagi dengan Omoro. Goku bilang dia akan memberikan ampunan kalau kambing gantengnya setuju untuk balik ke dalam Galactic Prison. Setelah itu berjanjilah untuk tidak akan pernah kabur lagi. Wadaw. Lu kata dia ini makhluk yang hilaf doang apa? Tapi muka kambing ganteng ternyata lumayan tebel. Dia malah menyambut tawaran Goku dengan baik lalu berjanji kalau mereka gak akan mendapatkan masalah apapun lagi darinya. Bull and shit. Tapi dasar Goku dia malah percaya aja. Dikasih kacang senzu bayangkan. Kepercayaan yang hakiki. Bahkan penjelasannya pun dikasih. Makan itu dan stamina yang telah hilang akan langsung kembali. Udah telan aja. Kemudian ejen elit Jeko akan mengembalikan kambing ganteng menuju Galactic Prison. Dia yang disuruh membawa Omoro. Are you nuts? Nah deh tapi orang udah nawarin baik-baik. Gak mungkin kalau ditolak juga kan. Iya deh biarin aja disitu ada kerilin yang panik. Walaupun jelas ini berita buruk. Omoro sembuh guys. Luar biasa. Selamat. Dia dengan jelas bisa merasakan seluruh energinya telah kembali. Tangan yang putus tenduk yang patah tumbuh. Balik kesedia kalah. Sebantot apapun kambing ganteng dia harus memuji kemampuan Senzu. Yang jauh lebih superior daripada kemampuan menyembuhkan yang dimiliki oleh OG-73i. Jeko sama kerilin pun makin gagal paham. Ya kalian mau memahami sayian. Berantem dulu. Dan sekarang Omoro sudah harus menepati janji secara alami begitu. Dia bahkan bersyukur Son Goku. Cie. Rasa percaya diri yang amat besar selalu aja menjadi masalah pelik bagi duo barbar. Yang merupakan sayian tulen. Dari situlah seluruh blunder berasal. Bener-bener gak bisa membedakan mana yang merupakan penjahat gara-gara hilaf atau mana yang sungguh evil. Dimana tobat menjadi kata yang absurd. Omoro adalah sumber kejahatan kedua setelah Cell yang mendapat pemberian berkah kacang Senzu dari monyet wortel. Berharap mereka itu jadi kayak Piccolo. Well kalau kita lihat dari tanggapannya kambing ganteng sih memang seolah baik-baik aja. Bersyukur, berterima kasih. Tapi dia harus ingat sama cranberry. Goku o Goku wajar kalau Vegeta kadang-kadang bilang lu idiot meskipun sama aja. Coba denger kata Omoro nih tapi takutnya dia rasa gak akan pergi kemana-mana. Enggak hingga sampai lu mati di tangan gue. Bener kan itu semua sesia lah. Gue bakalan diserang mendadak nih mantul guys. Udah kayak mau cakar tembok wajah. Otot kawat, tulang besi, kulit wajah, sakti mantra guna, dia kesakitan. Kambing ganteng dapat sia lagi. Whis bilang, begitu ultra insting terasa hingga sampai setingkat ini. Maka tubuh akan secara auto bisa mengeraskan diri pada bagian yang dibutuhkan. Bagian yang dibutuhkan? Dahlah yang jelas itu birus marah karena si idiot malah bermain-main. Padahal udah dibilangin sebelumnya buat selesaikan pekerjaan. Terlalu opesi makanya monyet wortel rada lupa diri. Menikmati pemandangan musuh kesakitan. Omoro hanyalah pengecut yang menyerang diam-diam. Rosting, terimalah kenyataan. Dengan kekuatan yang sekarang, kambing ganteng gak memiliki harapan untuk mengalahkan Goku. Yee kemudian dia malah balik ke wujud base dasar gila. Nanya lagi, apa Omoro pernah berlatih? Mau jadi masternya sekalian? Berlatih? Tentu aja enggak. Sudah jelas bukan? Monyet master langsung kasih nasehat. Lu, kambing ganteng, bakal menjadi lebih kuat dengan latihan daripada makan-makan planet dan mencuri kehidupan milik orang. Diam lu. Ada cara gampang, ngapain cari yang susah? Karena latihan itu hanya untuk para makhluk lemah. Jawabannya sangat mengecewakan, bukan? Apalagi buat Goku yang sampai sejauh ini telah melihat kalau Omoro, mortal yang paling kuat buat diajak spar. Alu belum tahu aja kalau ada nanti yang bakalan crazy. Goku mengandaikan. Apabila Omoro adalah orang yang baik, dia akan sangat suka bertarung kembali dengan pola spar, latihan. Itu bukan Vegeta, woy. Jeko pun langsung manggil. Goku bacotnya udah halu. Emang harus diingatkan nih, kalau kambing ganteng jelas nanti bakalan melanggar janji. Berhentilah mengharapkan perubahan yang ajaib. Dia enggak punya hati. Dan demi seluruh kebaikan, habisin dia. Nggak ada pilihan selain itu. Diomelin akhirnya Goku mau ngerti. Tapi tolong biarkan dia berbicara sedikit lebih lama ya. Lu udah gila. Ini juga satu yang ikutan gila. Stress, lu sehat kan Om? Butuh pelukan? Oh, kambing ganteng kesel. Kalau memikirkan nasibnya sekarang yang dibejek-bejek dari anggota ras yang baru aja muncul beberapa juta tahun lalu. Ah, sungguh memuakkan. Sabar Om, yang jelas dia nggak akan bisa menikmati kebebasan lagi. Terima sajalah. Sekarang biarkan Goku bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah lu, kambing ganteng? Bakalan pulang baik-baik menuju Galactic Prison. Yang bebal sih apa sih nih? Ditanyain begitu musuhnya malah melihat ke arah lainnya. Ada kesempatan nih. Wah, keren. Jangan lupa dengan satu tangan lagi. Tangan yang udah sempat mengkopi kekuatan milik Malaikat Merus. Mari kita ingat lagi ya, seorang Super Vegito bukannya menghapisi Wuhan dengan cepat. Ujung-ujungnya dia malah ngobrol untuk memberikan kesempatan. Itu memang seorang satria gabungan. Tapi kayaknya dari kejadian Omoro ini kita bisa melihat pengaruh dari pikiran siapa untuk mengelur waktu lebih lama. Masih enak ngobrol rupanya ya, padahal otak si kambing ganteng udah lebih lancar daripada elu. Dulu aja masih sempet-sempetnya ngasih buuhan hitungan waktu walaupun gak ditanya bakalan mau tobat atau tidak. Karena jelas-jelas gak mungkin. Dan sekarang masalah berikutnya bakalan datang lagi, guys. Jadi apa nih kira-kira? Tolong, Goku perlu jawaban saat ini juga. Nah, setelah melihat ada tangan, sudah pasti jawaban Omoro akan berubah. Dia gak akan pernah lagi kembali menuju Galactic Prison. Bahkan faktanya, dia akan tetap melanjutkan aksi makan planet sesuka-sukanya sendiri. Udahlah gak akan bisa tobat buang-buang waktu, nanyain begituan. Goku sudah gak ada pilihan, apalagi dia sudah berjanji dengan Merus untuk melindungi galaksi. Dari tadi dong, jangan baru sekarang, yei. Omoro pun masih penasaran, itu sih Merus. Benarkah dia hanya agen dari Galactic Patrol? Kalau cuma agen, ya biarpun ada tangan itu sih. Dan dengan lugunya, Goku pun menjawab kalau Merus adalah masternya. Dia yang mengajarkan monyet wortel mencapai kekuatan ini. Waduh, sungguh menggetarkan hati. Jadi kesimpulan Omoro adalah, Berarti dia juga bisa menguasai teknik tersebut? Ya bagus, Goku. Jujur-jujuran aja depan vilain. Mumpung itu si monyet wortel gak sadar, Omoro sudah mandang kemana. Pikirannya langsung melayang liar dengan strategi. Mengingat kejadian sebelumnya pada saat masih melawan Merus, leher kepegang tapi tangan langsung kepotong dan disegel. Oh iya, tangan yang sama persis dengan yang satu itu. Kesempatan emas sudah menanti, Om. Jelas-jelas dalam kristalnya kekuatan Merus sudah terkopi. Tersenyumlah. Akhirnya Ultra Blunder pun akan muncul. Jangan lupa subar follow, like, dan ampuni loncengnya. Vegeta mukanya gimana ya kalau melihat kejadian ini? See ya!